iya tadi, kalo sebut satu kota apa maksudnya kota apa, lanjutan kalo ada satu kota, harusnya disitu kota yang apa? kota yang indah kotanya gak bikin bingung, gue seneng tinggal disana sama bandung, udah bandung terakhir kita sih gak minum-minum itu ya pak ya, sorry ya kita gak pernah coba gitu apaan lu alkohol? tidak tau apa namanya yang anda ditangkap polisi anda ditangkap polisi itu di Aceh ya sama saya ya iya, maksudnya dulu orang Aceh mau keatur sekarang kotanya mau keatur iya maksudnya Stainab Depok ada juga yang dari Aceh gue ha? gue? ha? apaan sih? apaan sih? iya berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia malam nanti jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu duduk bersamanya dan minum-minum jamu Jangan pernah malu punya daram melayu Karena itu kekayaan milik bangsamu Bangsamu, bangsamu, yo Banyak orang di Indonesia hanya pergi ke kota-kota yang sama Libur ke Singapura atau ke Malaysia Ke Bandung, pulang ke Jakarta Jangan tahu tentang Indonesia Dari berita, tipi, dan koran saja Buka love cover, mu isi dengan baju Banyak desinasi yang bisa dituju Kau pernahkah ada suaraan kawan Ngokin klotok susu jahe di Belandongan Atau di Medan Kena layan, nikmati seporsi pekek durian Sempatkan untuk menunggu ke Padang Makna Sate pada Masukur Atau di Malang, duit dengan nganan Dengan secagir hangat, wedang secagir Gak, 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 gak Duduk bersamanya dan minum-minum jamu Jangan pernah malu punya darah Melayu Karena itu kekayaan milik bangsa Bangsamu Bangsamu Jangan pernah malu punya darah Melayu Karena itu kekayaan milik bangsamu Yo Bangsamu Come on Right Yes Sudah, sudah Mas, selamat Mas, selamat, sandal lagi Terlalu berapi-api Terlalu berapi-api Kurang cool, kurang cool Kurang cool untuk hiphop Nanti nikah, santai Ya, nanti saya edit lagu itu ya Rapper Rapper, respect bro, thanks Lil' Mom, man, thanks Lil' Matt, thank you Lil' Matt, Lil' Matt 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 Nama rapper-nya dia lah Lil' Matt Prasken Prasken Kenapa Prasken? Praskren 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 Umur Barat? Betul Adi apa? Satri Adin Mr. Satat Mr. Satat Mr. Satat Mr. Satat Kalau Bang Panji, nama timur apa? Panken Jangan Jangan Abang Dua ada nama Samarang tidak? Zaman sekolah? Goklas 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 nama orang timur gak? Itu lebih ke fiturnya Goklas 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 Minj tips Mer VT Mer VT Mer VT Mer VT Gak ada Marga teman saya Mer VT Mer VT Mer VT Mer VT Mer VT Itu marga orang tolong ya Kalo abang itu pasti panggilnya NG NG aja NG 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 gitu ya Tapi NG kayaknya LENG Pastinya abang panji waktu sekolah tidak punya nama samaran Tidak punya? Waktu SMP punya? Dan semua orang manggil gak? Nah itu dia The Kill The Kill doang gak kotor Gak bohong gue, dulu panggil gue udah tiba The Kill sama K-Chill The Kill K-Chill K-Chill K-Strip-C-H-I-L K-Chill sama The Kill Berarti itu lebih kepada julukan Kalo kita dulu itu ada nama yang kita ganti namanya kita Gak ada gue panji, kus paling itu nama bokap gue yang dipake Saya SD nama samaran SMP itu Mister Satan Oh itu beneran Beneran itu beneran Jadi kalo yang panggil saya, weh Mister Satan kemana? Itu saya punya teman SMP pasti Gak ada gue Gak ada gue Ada dulu saya punya nama samaran, travel Oh kok bisa? Iya saya dulu nama samaran, sediakan travel Iya karena dia sudah cerita yang dia lihat itu Travel and Tour Travel bagus nih, pake dia Tidak tau artinya Terus temannya bilang Kalau begitu saing tour ya Terbalik Terbalik Saya punya teman datang-datang di sekolah Nama samarannya agent Agent Saya bilang anjing, gue punya nama samaran bagus Agent kan? Sambil jalan dia tuh Kayak James Bond, agent 007 Agent, anjing kok dapet nama samaran bagus Sambil jalan Sambil jalan saya tanya Kok dapet dimana itu nama samaran? Dia bilang dekat rumah Saya jalan sampe dia, dia tunjuk Itu saya lihat disitu Tulisan Agent Agent Travel Jadi saya bilang sama dia Wih, kalo sudah pake agentnya tuh Saya pake travelnya ya Itu artinya Jadi kita Kalau jalan berdua dipanggil Agent Travel Kalau ini Camerun Camerun Kamerun Ada hubungannya sama Piala Dunia? Hmm.. Lajon Mila Tapi 2002 itu kan Camerun itu kan lagi masalah sama baju singlet Iya, iya Karena hitam-hitung semua kan Gue suka pake baju singlet Gue suka pake baju singlet Lumayan Camerun Cuman yang paling parah tuh di Bekasi Waktu pindah ke Bekasi Semua orang sesekolah Manggil aku Pante Karena Padang T, 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 Pante Gitu Jadi anda bangga dengan nama itu? Gak bangga ya Mau marah juga Mereka juga tidak paham kan Kalo di Padang beda ceritanya Hei Justru di Padang ada yang berani kali Gak ada lah Kalo begitu-begitu Di Bekasi doang Gak ada gue Pante Gintex, paling abang nama Gintex 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 Oh iya Gintex Kalo depannya tuh Tidak bisa dikasih X Belakangnya yang dipake Itu rumutnya Gintex Atau Panser Panser Wah Panser 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 Jadi sebenernya siapa nih Nama dia nih Siapa nih Asal depannya ada kakaknya sih Gapapa Jadi kita sematkan warga tikun Warga tikun baru Kakak Gintex Kakak Gintex Kakak Gintex Selamat datang kakak Gintex Terima kasih kakak Gintex Si itu siapa Arif Arif siapa Arif Brata Gilberto Kok bagus Kok Gilberto Tidak tau Bapak RW Gintex Gintex Bagus Gintex Gintex Gua terima Pemberian orang gua terima dengan Gintex Gintex Selamat datang Gintex Apa yang Gintex kita nih Nama kehormatan ya Itu nama kehormatan Warga tikun kepada Bang Panji Gintex Semuanya dateng disini kasih nama Kasih nama Kasih nama Baru malam ini kita Pak RW Pak RW Arif Didu nama aslinya siapa? Pak RT Tidak tau saya tidak tau nama aslinya Arif Guna Gunadi Arif Gunadi Arif Gunadi Gunadi Bukan Arif Gunadidu Gunadidu Namanya Kalo disini dia jadi Arif Gunadidu Kalo disini dia jadi Arif Gunadi Kalo diluar dia jadi Arif Didu Arif Didu Tapi nama pajanya Arif Gunadidu Kita panggilnya Gunadi disini Pak Gunadi Baru balik banget nih dari Nuyo Iya betul Langsung Podcast kemana-mana nih Betul Monten Keliling Hari ini kemana? Tadi habis dari Ustadz Felix Siaw Wow Oh iya Kemarin habis dari Berturut-turut BW Ehm Novel Baswedan Satu Satu tempat itu Bang Ferry Bang Ferry yang nongol di Apa video viral Pas Pilkers Pas Pilkers Apa dia bernama itu? Ferry Hamzari betul Ferry Hamzari Ferry Hamzari Apa dia bernama video itu? Vertex Sexy Killers Bukan Tapi tau kan yang dimaksud? Video yang ngomongin soal kecurangan itu lah Ya Sama dia bertiga Dirty vote Dirty vote Dirty vote Dirty vote Dari tadi pikir Kita sudah capek pikirnya Langsung kasih tau gitu Mas ini kayak gak sabaran banget Tapi abang Harus ada kerjaan kah dulu? Atau pengen main aja? Gak pernah pengen main Gak pernah Bosen gue disitu Tapi aku pikir kan pakai logika aja Bosen gue nanti Dinyuruh kayak Main lah ke Indonesia Terlalu mahal Ternyur mahal Terlalu main bro Tapi kan kota-kota Indonesia Ini keren-keren Bang Tidak usah terlalu masuk di tempat Terlalu bridging Terlalu bridging Bermain dulu Bermain dulu Nah saya sudah siapkan ya Saya sudah siapkan Abis itu Bang tadi lagunya lagu abang ya Kau sebut kota-kota Indonesia kopi kenangan, nanti di tengah ya, iya di awal langsung, wow ini bagus sekali terus kita ngikutin, terus kita ngikutin aku lupa briefing, aku lupa briefing, ini yang buru-buru, tadi mama yang buru-buru tapi gini ya guys, salah mulu sih disini ya, udah memang kalau boleh menyebut satu kota ya di Indonesia ya dilanjut ya udahlah gimana sabar, sabar apa yang tiba-tiba pertanyaan, kami bertanya apa tiba-tiba Anda bilang kalau mau coba sebut satu kota di Indonesia, kami tanya apa yang tiba-tiba dia juga cuma ngomong, kita harus cinta Indonesia biar ngobrol aja bro ya ngobrol ke siang lain terlalu beban Anda nih jangan banyak antur-antur Anda terlat Anda terlat loh hari ini satu kota itu kenapa maksudnya? weh, Anda terlat weh, kita semua disini itu tunggu Anda doang ya bang Awe, bang Awe udah 2 jam kita semua disini itu tunggu Anda doang satu kota kenapa satu kota itu? miskum satu kota itu kenapa banget? satu kota gimana nih? malang, kalau satu malang ini ngomong apa sih anjing nih? padahal ngomong apa sih sumbernya? iya tadi, kalau sebut satu kota apa maksudnya kota apa? lanjutan tadi lu ngomong, kalau ada satu kota harusnya disitu kota yang apa? kota yang apa? kota yang indah kasar ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu gitu doang yang indah yang indah indah banget menurutku tersinggung gua nih acara bisa bertahan lama kayak gini kenapaannya kita kalau serius sedikit orang marah-marah kita pasti tidak goblok lagi acara ini kita bahas bola kita bahas bola ya serius? semua punya pendapat, argonan kuat marah-marah ya udah gak gocek lagi nih ya gak tolo lagi nih ya udah deh gini aja pak gini aja udah emang orang tuh nonton ini pengen buang-buang waktu aja sambil gosok sambil nyuci iya kan gak bosen gitu kan gak pengen ada manfaatnya gitu kan udahlah mana tema tadi? apa itu tadi? satu kota yang indah maksudnya apa? biar smooth oke abang betah gak di New York nih? tidak tidak betah? lebih betah dan kota-kota di Indonesia? jauh lah jauh apa nih kota indonesia ya? kenapa dia mau begitu ya? tingas padat dilapa dikit dong iya anda terlalu ngawas mas terlalu ngawas terlalu ngawas gak apa-apa situ makan ajwa kenapa tidak betah di New Yorknya? gak ada yang betah ini cuacanya atau apanya? cuaca gak betah orangnya gak betah bersihnya gak betah dingin banget dingin banget dingin sedingin-dinginnya dingin dingin banget meskipun musim-musim panas gitu? panas banget kalau lagi summer kayak tapi ada udara dingin dong harusnya kan dia dingin memang dari satu tahun panasnya cuma 3 bulan cuma ada di tapi udaranya pun panas? panas panas kayak di Indonesia gini? persis kayak gini persis kayak gini persis kayak depok gitu panas terus misalnya dingin tapi kalau lagi dingin dingin banget windy itu juga nama orang apa? windy cagur windy wendy siapa nih? terus bau kok tanya bau masa sih bang? bau pesing ya? lo tau sendiri bau pesing banyak tikus banjir banyak jangki disitu ya? banyak juga yang di pinggir-pinggir terbuka itu banyak kan di West Coast di San Francisco kalau di East Coast Philadelphia lu pernah liat bang? lu lagi jalan terus dia begini kalau di kalau di New York tuh banyaknya crack banyaknya gak kalau itu fentanyl tuh yang di LA yang di San Francisco yang kayak zombie bener-bener kayak di pinggir-pinggir tuh di jalan di daerah terbuka gitu kalau di New York tuh lu bisa ngeliat orang lagi pakai crack gitu bakar sendok legal bang disitu bang? gak legal kenapa gak ada unyu-unyu? gak ada kan Amerika lagi krisis polisi krisis krisis apa? krisis ekonomi mereka hampir resesi jadi polisi berkurang polisi dikit banget disitu? makin keos dong disini banyak polisi di Indonesia banyak oh Amerika tuh sekarang lagi krisis? lagi krisis disana tuh banyak pencurian gak ditangkap-tangkapin di California banyak beritanya keos banget ada lu kalo gak salah gue liat satu ingin beri phone dia mau senjata dia mau senjata dia mau senjata dia mau senjata coba cari di instagram di tiktok ada banyak toko-toko iphone toko-toko kosmetik tuh laki perempuan masuk ngambil-ngambil barang cabut iya itu ada lu ada karena dia sambil kambil barang jalan-jalan ke pacar ke temuk sambil bawain lu ini tuh gue liat ada videonya ada di tiktok itu gak tokonya gak punya sapam atau apa gitu-gitu security mall jadi ada aturan baru aturan baru supaya polisinya yang jumlahnya kurang itu bertambah enggak karena polisinya kurang dan gak usah tambah sibuk ada aturan baru pencurian atau pengutilan di bawah nilai 100 dollar bukan pelanggaran hukum wih wih langsung keos cek aja cek aja lu kerjanya apain sih berapa dollar 100 dollar berarti disana orang hidup ya sudah yang punya empati tidak mencuri yang tidak punya empati sabar sabar 100 dollar ini kan 1.500.000 16 sudah turun lagi 15 sudah turun lagi 15 iya 15 berapa itu bang 1 juta 100 dollar 100 dollar 100 100 dollar 100 juta oh berarti mencuri di bawah 1.500 juta tuh amas berturut-turut kalau di dunia aturannya tuh nyeberang jalan ini apa nyeberang jalan sembarangan bukan pelanggaran hukum bang kalau dia berturut-turut hari ini dia pencuri 70 dollar kenyasa dia 30 mau berangkat ya anda mencuri anda yang mencuri diterus sekali diterus sekali diterus sekali diterus sekali boleh gak tanyanya teknis teknis jiwa kriminal keluar matex tiket-tiket berangkat nih 15 juta berarti saya harus mencuri 20 hari lah tidak mungkin tapi nyatanya orang ngutil di atas 100 dollar semua siapa yang mau ngitung ambil aja semuanya gak ada yang ngitung 100 dollar kalau lu kan emang gak bisa ngitung jadi lagi udah berapa ya gak peduli kalau lu tapi kalau maksudnya mereka kan krisis tapi kenapa kok kita rupiah gak kuat-kuat ya maksudnya kok dollar mereka tidak turut wah ini emang Indonesia aja kasihan tapi itu terlalu serius nanti marah-marah mereka semuanya terlalu serius berarti kita masih di bawah itu kita jauh di bawah ya tapi sebenernya dianggap di Indonesia tidak dianggap luar temuhannya di bawah itu jauh lagi gitu sehingga tidak bisa menyengit terlalu sok pintar pembahasan terlalu serius saya cuman tanya saya nama juga orang penasaran berarti abang gak betah intinya abang banji tidak betah karena udah sering mah tanggap udah sering jangan mancing kalau pancing tak ngerti berarti intinya abang gak betah lah hari ini gak betah gak ada yang betah orang New York juga gak betah tinggal di New York tapi kalau balik ke Indonesia begini nah ya kalau seandainya sempet balik ke Indonesia memilih kota apa? yang abang ketujuh nih kalau belitung itu maksudnya apa? bangka kota bangka kota bangka bangka ya itu gue suka itu kenapa suka itu? belitung tadinya gue kesitu liputan yang ada hubungan sama Laskar Pelangi tapi itu gue ngeliat itu tempat yang indah banget gue pernah bilang sama orang kalau gue stress atau apa kayaknya gue ngilangnya disitu deh ada kopinya banyak kan kultur kopinya tinggi iya 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 banyak laut ada pulau bengkoang atau pulau apa namanya biak gak mau laut biak biak belum pernah sabar mas satu-satu ya mas ya ini masih tangga belitung mas ini masih dibelitung ini masih dibelitung udah jauh mas udah jauh mas udah jauh ini kalau belanja begini coba kau yang belanja saya belanja saya mamat ya kok belanja begini kenapa? jadi mamat taruh tarik kritik ya ayo mamat mas ini ikannya berapa ya? galas sayur belum jelas orang gitu dia orang gitu dia sekarang pindah belum jelasin iya kan? belum jelasin pak rumah pacamat dimana ya? kalau rumah ini gitu kok ditumbuk mukanya sama orang berasa gak sih? berasa gak sih? kita sudah mulai gak kompak masih selalu gak kompak dari posisi satu ya kenapa? kenapa? enak dan enak naik sepeda keliling padahal pernah gak sih? saya pernah ke Belitung malahan iya gue pernah ke Belitung enak keliling-keliling kotanya juga pakai sepeda juga bentar udah ke Kelingin sama kota ini yang Tanjung Pinang atau Tangkal Pinang? yang di kembang dekat-dekat kembang yang ada martabang saya tahu itu harus dikejari kalau di Pangkal Belitung itu sendiri bagus pulau nya? tidak Bangkap itu sendiri Belitung sendiri yang Pangkal Pinang itu apa Tanjung Pinang itu di Pulau Bangkap kalau Tanjung Pinang Tanjung Pinang itu Batam jadi kita ke Tanjung Pandang jadi kita ke Tanjung Pandang dulu baru kita ke Belitung situ saya search sendiri deh Pangkal Pinang Pangkal Pinang di mana? Pangkal Pinang Pangkal Pinang itu di Riau ke Pulau Andri ke Pri Tanjung Pinang itu itu Tanjung Pinang Pangkal Pinang jadi saya lihat bang? di Bangka kan? iya saya pernah soalnya jangan bikin obrolan lain fokus lah saya pernah stand up rule of three dulu ke Pangkal Pinang berarti saya pernah ke Pulau Bangkap belitung nya belum sama dulu saya ketahuan lihat mamat ini di atas hijau bawah nguku kayak iya 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 inilah efek dari radiasi gama teman-teman radiasi gama radiasi gama radiasi gama mamat lagi marah-marah ini lagi marah makanya berubah jadi vlog mata merah gokil stress bang persiapan nikah betul iya makanya jangan diisi dulu iya iya jangan diisi dengan acara acara dulu biar sepul langsung ngin jadwal langsung ngin jadwal lu mah sibuk bantu calon istri diisi terus sih biasanya kan kalo mau menikah tuh yang ribet yang perempuannya mulu lu sibuk kemana gitu alasan diisi sih jadi bangka belitung belitung nih sebenernya apalagi ya gua suka itu tapi abang kayaknya gua bisa deh hidup di semarang ah abangnya asli mana palembang palembang woy bawa mari keriting binatang ya kita udah jauh loh ini ya gapapa tapi bagus tapi bagus nyokap gua pagar alam sumatera selatan palembang bukan palembang bukan kota palembang pagar alam pagar alam sumatera selatan ya siapa tau itu kayak solok sumatera barat gitu jadi kaki gunung dempo kampung gitu terus bokap gue karanganyar karanganyar kebumen datang itu kan kebumen enak katanya iya enak oh iya gua juga purwokerto itu jawabannya oh itu purwokerto iya gua akhirnya kesana saya itu belum pernah ke purwokerto kenapa semua teman-teman pada ke purwokerto ini ada bengkel disana bang ada bengkel bengkel siapa bengkel apa di depok dekat dekat sini juga ada bengkel tapi bengkel yang di depok gak kenal bari william bengkel di purwokerto itu kenal bari william kenal jawi ubai ubai apa nama penggila? daeng custom teman-teman polo teman-temannya daeng custom yang tadi bikin motor kecil-kecil ini iya itu tempat wisatanya purwokerto disitu daeng custom purwokerto respect purwokerto respect dalam rangka apa disana? liburan aja gak ada gara-gara awet main main ke curug sama rombongan sama anak-anak bagus gitu setelah itu curug di Bogor ini? curug itu air terjun oh saya kira curug itu nama tempat ke curug yuk ke Bogor yuk air terjun itu kan katanya dijuluki kota serab seribu air terjun kalau gak salah seribu curug kota seribu curug jadi air terjun ini dimana-mana kesana bener-bener pengen liburan aja pengen tau aja kayak apa naik kereta kesana pulang naik kereta sempet lu ke curug itu? sempet tiga curug kalau ada tempat curug seminggu apa lima hari gitu berarti bilang purwokerto itu bang? purwokerto seribu ada seribu curug kebanyakan dong capek gua purr capek baru purr baru purr joknya ya tapi orang kan nanya purwokerto itu kenapa kenapa orang banyak ke purwokerto? kayak Jogja kenapa purwokerto? kayak Bandung, kasih musik ya kenapa? kita semua tau Jogjakarta nah purwokerto tuh seperti Jogjakarta tapi gak serame Jogjakarta oh secara kultur iya kan orang selalu bilang kalau Jogja istimewa purwokerto gak istimewa tapi nyaman ya di Jogjakarta kan Jogja istimewa kalau purwokerto gak istimewa tapi nyaman nah ini purwokerto tadi lu sempet ngomong Semarang kan gede banget ini aneh banget nih Semarang juga gua suka kenapa? gua tuh kan kita pernah tour ya eh siapa yang waktu itu? Puan Nespa iya tapi gua selalu mengukur kota dari makanannya dari pusing atau gak kotanya nah Semarang kan cukup crowded juga di tengah kotanya nah gak kayak Surabaya gak kayak Jogja iya kayak lebih kalem ya iya kayak gede tapi kok kalem gitu ya iya terus udah gitu Semarang kan konturnya gitu kan Semarang tuh gede loh Semarang tuh konturnya kayak naik turun naik turun gitu iya Semarang atas Semarang bawah iya Semarang iya kayak Argentina kayak Cawang kayak Cawang kayak Cawang Cawang atas Cawang bawah siapa? gak percaya? Cawang kamu iya itu dia Sama terakhir Bandung Bandung pasti undip-slandip undip itu Semarang atas benar kan? semarang atas kan? semarang atas semarang atas kalau Argentina bawa nah Argentina bawa iya nggak mau tinggalkan Mereka ngomong iya ngomong iya ngomong iya ngomong iya ngomong tidak Argen Tina mana Argen Tina bawa ? karena dia yang semua bawa dan Gertanyol pentingnya lo Argentina Atas ya atas-bawah apa? masa? kan kalo di globa, Argentina tuh ada bagian bawah, ada bagian atas semua tempat selatan sama utara maksudnya gitu ternyata setelah itu nilai liat, Chile nih ternyata Chile, ternyata Chile iyaaah, ternyata Chile nih ternyata Chile, ngomong saya bodoh yaa, namanya juga salah kan? gue gak salah itu goblok-blok udah di gomong Argentina bapak, ternyata Chile terus kita ngeliat bareng-bareng, yang mana sih? ini Chile, iyaa, Chile Chile, Chile maksud saya Semarang, Semarang oke juga ya kota di Indonesia Timur? Indonesia Tengah Indonesia Timur? abang udah pernah baru Jayapura kan? Jayapura Sumba? Sumba belum pernah Kupang? Kupang pernah yang kuda-kuda itu materi? Sumba bukan ini bukan masalah pernah atau enggak ya nyaman yang mau iya makanya diantara yang dia pernah itu dia pernah dulu baru dia pilih gue bisa tinggal di Jayapura bisa gue ngukur kotanya gue setiap kali datang ke kota gue usah mikir gue bisa kayaknya tinggal di sini makanan, kultur, kebiasaan, orangnya, kotanya udah dipahamnya atau enggak bisa gue tinggal di Jayapura tapi gue gak banyak gue pengen ke Wamena sebenarnya Balien Lomba Balien Lomba Balien pengen aja gak pernah ada rezekinya aja Wamena tuh berapaan jam ya? jauh ya jangan dari sini gitu ya dari sini anda ke Jayapura naik pesawat ke Jayapura transit transit kemana dari pesawat baru pindah dari sini ke Halim dulu atau kayak gitu dari sini kan dari sini kan pesan nih ya atau diantar ya kalau gue dari awal banget nih kita lewat dari awal banget saya akan susun ke Be Wamena saya akan susun ke Be Wamena saya akan susun ke Be Wamena nih ya kita keluar nih coba di susun coba tol baru bang iya ini lebih cepat ke susun lebih cepat dari sini 40 menit mengunir 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 ngongkok semua disini gak punya kelepasan geografis gak ada gak ada bisa ditanya dari Halim atau Jenggarek ya brengsik disini aneh-aneh pembahasannya bang semarang tuh gue suka ada makanan ini telur asin asap oh yang dia kayak dibakar gitu ya iya bisa dicemil aduh gue seneng deh pokoknya makanan enak kotanya gak bikin bingung gue seneng tinggal seneng juga enak disana sama bandung udah bandung terakhir kita sih gak minum-minum itu ya pak ya sorry ya kita gak pernah coba gitu apaan lu alkohol tidak tau apa namanya apaan sih anji gomong banget anji disini tuh sering baru mau ngomong disini tuh sering bunyi dulu dia pertanyakan sendiri kemudian gini 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 apa tuh gak tau sih gak jelas banget gak jelas banget gak jelas banget gomong banget dia ngomongan ini kalo misalnya lu travel bareng-bareng pasti kena tipu orang goblok semua diomongin apa iya pas jindex kita sudah pernah kirim teman kita ke Turki betulan ditipu sama travel goblok goblok satu tim goblok kalo saya ya tempat kota kalo diukur dari makanan ada satu tempat menurut saya yang makanannya enak-enak tapi dia tidak menjadi destinasi wisata apa tuh Lampung oh Lampung ya berarti ini faktor kuliner ya maksudnya kalo faktor kuliner nasi uduk toha itu enak bakso soni enak ada lagi kayak dia warung Sunda gitu pokoknya sambalnya itu ada kriteria untuk kita bikinnya gitu itu juga enak ha? warung Sunda warung Sunda tuh lebar dulu ya lebar dulu dia ketahuan sendiri asal kayaknya lu yang bego dah asal asal saja jadi saya waktu di Lampung tuh ngerasa kayak maksudnya tempat wisatanya juga banyak maksudnya dia ini lengkap loh kuliner ada tempat wisata ada oh iya gue pikir-pikir bukit tinggi gue juga suka bukit tinggi? enak makanan iya maksudnya tapi gue gak tau kalo Lampung secara kota juga asik tapi tapi dia ikan ya? apa sih? makanan andalanya apa? seingatku pisang penghasilannya banyak sumpah hei 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 ini ada pisang tapi emang bilang untuk pisang itu gak mungkin dijual itu boleh-oleh satu pisang begitu mama ya dipotong dong orang hipsi biasa bawah kok hipsi lagi patokan dia iya kan dia Lampung dia sering bawa kulit pisang nah iya itu pisang Lampung satu tanah sepulit aneka aneka atas Lampung bawah tuh yang dulu apa pantas Lampung bawah tuh di tengah aja sih di atas banten mbak di tengah aja karena krakatau krakatau Lampung bawah mau tinggal di Lampung bawah aku gak 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 tau krakatau selain Lampung apa Lampung maklum kuliner iya itu maksud saya maksud saya dia tuh yang bener nyaman tinggal bukan kuliner jangan kuliner bukan hanya iya saya merasa katanya bungkulu indah saya mau sebut itu iya bungkulu ini saya belum beres loh iya sudah apalagi kamu cerita apa saya Lampung itu nyaman gitu dia tempat wisata banyak kemudian ya kok pengen tinggal di situ ya pengen kuliner asik tapi kok tidak menjadi destinasi orang-orang ya jadi sepi enak jadi sepi enak mungkin karena ini kali apa namanya reputasinya buruk dengan jalan-jalan yang bolong-bolong iya kali terus begal-begalnya iya kan kebanyakan bisa ada content creator yang pakai baju mewah tapi tiduran di kubangan iya 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 referensinya ngomongnya happy banget lagi referensinya matanya nyeri mimpi peri hiburannya abdur lucu banget ya abdur suka nontonin mimpi peri lucu banget gue bayangin abdur nonton mimpi peri dan suka berapa lagi Lampung Lampung kok akan tinggal di Lampung saya suka juga Aceh saya suka sudah ke situ oh gue suka Banda Aceh iya karena mungkin karena saya belum pernah ke belitung ya bang ya tapi saya tuh suka Aceh karena budaya ngopi budaya ngopinya banyak banget kopi jadi saya tuh suka wah kan saya tinggal di kalau jam sholat langsung ditutup teret semua orang keluar ke masjid baru ini jangan so tau mas jangan ngatur-ngatur kota orang deh karena anda ke Aceh sama saya jangan kan anda ke Aceh sama saya ya ngatur-ngatur kota orang dulu orang Aceh sama saya sekarang kotanya mau ke Aceh ya sama saya ya ya maksudnya dulu orang Aceh mau ke atur sekarang kotanya mau ke mau ke atur ya maksudnya stand up depok ada juga yang dari Aceh hah? gulet hah? gulet apa sih? apa sih? lo kenapa sholky sih? dari tadi gak jelas kenapa? apa tiba-tiba? tiba-tiba gulet lu pusing ngebayangin dari sudut pandang kami gua gulet-gulet lagi ngomongin Aceh tiba-tiba lu spesifik di Aceh giliran herning tiba-tiba lu ngomong gulet 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 di Aceh enak ya begitu gulet apa? ya boleh kan gulet kami gulet ini gak punya kemampuan berbahasa ya Allah bukan saya belum selesai ya Allah gulet 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 Kulit manggis ada ekstraknya kan? Ini ada ekstrak, tapi kan kan juga bikin pembawa Abdu sebenernya bangga dengan jok itu sebenernya Bangga Tapi dia merasa harus dijelasin Itu indah, nona Yang mana? Yang perempuan di kulit manggis Ada ekstraknya itu? Itu indah Masa? Ganges gue Disuci tiga kan itu tuh Itu indah Tiba-tiba belok kan ini Coba ya Pokoknya apapun yang ada nona indah sebut-sebut aja Adonnya tidak asal Coba cari cari Iya iya ini boleh cari Tiba-tiba Nah maksud saya kalau Aceh itu saya suka karena budaya ngopinya Saya membayangkan kali saya tinggal di sini Kayaknya kalau semata dari ujung ke ujung Iya mungkin karena yang lainnya Yang lain saya belum ini Iya indah Ini yang disuci tiga itu karena acaranya Oh iya itu indah Oh iya Itu mana? Oh Sejak tidak mengonsumsi kulit manggis lagi Inilah jampi-jampi itu Sekarang emang ini agak mata kosong Mata kosong Tidak berbinar lagi Ini pundak yang doang Aceh Aceh Ke Balikpapan Saya bangkulu dan satu lagi Bandanera Bandanera Gara yang nyebut Medan ya Balikpapan bro Gara yang nyebut Medan Gua belum pernah orang Sumatera yang belum Saya Medan cuma Lu belum pernah ke Medan Kalau saya ngerasa kalau Medan saya Ya balik ke timur-timur lagi itu mah Maksudnya budayanya hampir mirip Kan julukannya kota orang kepepet Medan Medan kota orang kepepet Abang suka Medan? Gua suka Medan Gak suka wali kotanya Oh iya emang Saya tuh gak suka bang Masa Buktinya saya waktu pil karir ini saya gak coblos Bahkan anda bukan orang Medan Lu bukan orang Medan Kan kasusnya itu si Wali kotanya sekdanya itu pamannya Katanya kepepet pas ditanya Entar nih Terlalu serius ini bro Sekdanya dia itu pamannya Tapi nyaman Kotanya nyaman Kotanya nyaman Fine kotanya Kalau gua suka Medan karena Menurut gua Medan tuh kota yang lucu Orangnya lucu Semua orang kalau ngomong lucu Kampung Keling Pernah Bang Fugat Gak tau Itu misinya orang lucu semuanya Lucu Selalu disana Kayak kencang tapi kocak gitu ya Ngomongnya aja lucu Ngomongnya aja lucu Gua orang Medan kalau ngomong lucu Gak adanya Makanan, makanan Chinese food Juara Medan Juara Gak adanya Nightlife Juara Iya Masa sih Segala macam dunia malam Pengen Pengen berangkat Matanya berbinar-binar Tidak 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 Karena tidak pernah terdengar sebelumnya Tidak Medan terdengar Terlalu H Terlalu H Seru sekali Tidak Tidak peduli Tidak ada keinginan Lebih ke ah Daripada H Haa Haa Tidak Tapi berubah jadi Ia Tidak ada dari H yang pengen Lalu udah berapa menit Santai dong Santai dong Seben-seben Benkulu tadi Saya Bengkulu, gue tadi mau nyebut Bengkulu karena pantai ya? Enggak, kalau saya kotanya, yang tadi kayak Abang bilang di Belitung, bisa gitu-gitu. Nah, Bengkulu setenang itu. Dia luas, ibu kota provinsi, tapi tenang banget. Sama banyak bangunan-bangunan yang masih asli. Bangunan-bangunan dulu, rumahnya Soekarno, apa tuh. Medan juga kan? Masih asli. Kota tuanya kan bagus. Lu kapan? Gak pernah? Lu kapan mau ke Medan lagi? Gak tau gue, paling gak tau. Mungkin tahun depan kali. Ada acara apa? Pastur. Terus tenap. Siapa? Saya. Komodo imenoy, saya di Turki nih. Masih komodo imenoy. Masih komodo imenoy. Masih komodo imenoy. Masih komodo imenoy aja dibahas. Men's Rea, tahun ini? Tahun depan. Apa tahun depannya? Men's Rea. Apa artinya itu? Apalagi itu? Artinya? Niat jahat. Tahun depan. Tahun depan, April sampai dengan Agustus 2020. Bisa dibeli di mana tuh tiketnya? Men's Rea.id dibuka 10 Agustus. Terima kasih. 10 Agustus. 10 Agustus. Salah satunya Medan? Gak tau. Jadi gini gue gak tau gue tau. Jadi sebenernya 10 kotanya itu belum diumumkan. Tapi cluenya diselipin di banyak konten yang gue samperin untuk promo. Gitu. Ini nih? Ya ada beberapa konten, promo. Gue selipin clue. Terus udah gitu gue ada permainan. 10 orang yang bisa tau 10 kotanya langsung dapet tiket untuk menonton Men's Rea. Tapi informasinya ada di Men's Rea.id. Medan masuk satu tugas jadi 9. Oke kita kulik ya. Kita kulik ya. Kita kulik ya. Indonesia Tengah. Bang Bani suka di mana? Indonesia Tengah. Kira-kira Indonesia Tengah. Sulawesi, NTT, NTB. NTB tuh tengah kan? Kok Sulawesi Tengah? Bali. Sulawesi, NTT, NTB. Kira-kira tempat buat tinggal. Gorontalo. Samarini apa? Kalimantan. Kalimantan. Bali, Bali. Indonesia Tengah. Bali suka Lombok. Oh iya sih. Aduh lupa saya. Bagus. Lombok ya? Bagus. Lombok oke. Kalau saya suka kotanya. Gili Trawangan. Gili Trawangan. Gili Trawangan. Apa? Gue belum pernah lagi disitu. Seru katanya. Saya suka tengah kotanya. Setiap kota yang disebut anda gak pernah ya Prasya? Gila. 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 Gila, terlalu banyak kontin. Gila, banyak kontin sih. Sudah ke, mana gua ya, Tanagrogot. Di mana tuh? Oh, Kalimantan Timur. Kalimantan, jadi naik lagi ke Pontianak. Gatau ya, Pontianak atau apa? Bukan. Dari Balikpapan dulu, terus? Pasar itu. Cari, cari pelabuhan. Dari pelabuhan dua jam lagi naik mud. Tempatin sungai ini ya? Nah, sungai. Ada penajam, Ibu kota Ikaen, Ikaen. Ikaen. Penajam pasar. itu terus kotanya ungu semuanya jadi kayak kalau kita kan trotower itu putih putih-putih-putih-putih ungu terus mobil truk sampahnya ungu walikotanya catnya ungu karena waktu itu walikotanya duda yang bener loh fakta yang menarik sekali tanjung 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 TANAH GROGOT TANAH GROGOT TANAH GROGOT Eh bang Awe, siap bang Karena jawa Kan salah nama-nama ke Jokotanya Anak ngapain ke TANAH GROGOT Stand up Respect, gurunya juga respect Udah dibayar terus ditambah lagi amplop 5 juta dikasih, sumpah namanya Allah Kaya banget Bujuran? Bujuran, itu bahasa GROGOT Ya ngomong dong Ini levelnya sama kaya Gule Levelnya sama kaya Gule Tiba-tiba dia untuk sesuatu yang gak ada yang ngerti Masalah komunikasi anda itu Bahasa daerah, bujuran nih kam? Iya, buatan lokal Tapi tidak tiba-tiba rekriting Orang lagi ngomong apa, tiba-tiba bahasa lokal Ya siapa yang paham Itu tanah GROGOT Bang Fadji, 10 kota itu Indonesia semua, tidak luar negeri ya Ada lagi luar negeri, itu beda lagi Tapi ini yang untuk ditebak sama teman-teman 10 kota Indonesia Sudah itu Lombok kok kaya Indonesia tengah Engga itu gak termasuk Tidak maksud saya buat Bang Fadji Gue senang Lombok Lombok kaya, lagi-lagi ya Kayak Lombok terhadap Bali Lombok terhadap Bali kaya Prokerto terhadap Jogja Jogja Lombok kotanya tenang sekali Tapi kafe-kafenya rame Paling enak itu ke pulau-pulau kecilnya sebenarnya Betul Sulawesi, Sulawesi gak ada yang Maksudnya kaya Bang Panji kesana Kayaknya enak nih tinggal disini Makassar Kayaknya Makassar enggak deh, Makassar tuh crowded sekali menurut saya Makanannya tapi enak Lo marah di Surabaya Makanan menurutku Makanan nomor 1 saya Makassar Makassar respect makanan Palu basa, Palu basa Semuanya, semuanya respect, respect Termasuk pisang apa, pisang epe Pisang hijau Pisang hijau respect Yang es, yang dingin Iya betul Palu basa itu yang daging Terus taruh telur Komro Komro Palu butung Pantelosari Itu bukan makanan Pantelosari banyak makanan lho Ada banyak di hidupan itu Ini kan lagi ngomong makanan Kenapa kau gak bilang Arif berata Yang ini tuh jual makanan Jual makanan Jalan kote Sudah makanan Sulawesi Buat tinggal Tidak ada Sulawesi Abang gak suka orang Sulawesi ya Anjing Ya udah Makassar gue, gue paling sering ke Makassar Gue kayaknya Sulawesi cuma pernah ke Makassar Manado Jeneponto Kapolresnya disini Yang foto pake pistol Koto pake pistol Koto pake pistol Koto pake pistol Lagi jadi ke Makassar Gue gak pernah nanya sepuluh-puluh Lagi apa Pake topi polis ya Dan kenapa lu serius banget Topi polis sih Itu kan sebelum stand up kan Jauh sebelum stand up Pertanyaan gue mito-mito siapa Kaya yang bangga pake serangga polis Topi Dia pake topi Pake pistol Serius nih Dagu maju tuh Serius Serius Gue gak maju nih Itu Background sturnya lebih busuk Daripada hasil fotonya sebenernya Oh gitu Lucu banget itu Anjing Itu Saya berfoto berdua sama saya punya teman itu Kita pinjam Dia baru bilang kita pinjam aja ya Dia baru bilang kita pinjam Ya Sudah begitu Ini dia punya cerita Busuk daripada hasil foto itu Hasil foto itu saja sudah tidak asik Iya Ceritanya lebih anjing Saya dengan dari siapa Sorry ini umur berapa? Kayaknya umur 21 lah Kuliah sudah kuliah Sudah kuliah 19-20 lah 19-20 Udah tua Di Malang kan itu Zaman kuliah Zaman kuliah di Malang Foto lah saya dengan temanku itu Sosoan Dia pake topi yang tentara Yang apa Baret Bukan Bukan Yang pipih gitu ya Yang topi baja Baret Oh helm 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 Kamera Th mitigation Am . Sorry slow That like Toke Terlalu Ternyata kita sekitar 2 tahunan tinggal sama-sama tuh dia pergi tuh tiap hari keluar pake seragam dia tiap hari keluar pake seragam dia dia bilang dia tuh kan judar pergi, tak, tak, tak gitu lagi gitu sampai sekarang banyak orang-orang kayak gitu iya, iya, iya dan kita semua percaya kayak orang, kalau ada apa-apa kita panggilan buat dapetin cewek biasanya dianggap baking gitu ya nyari duit juga bisa beras nyari duit iya betul tapi dia tuh kayaknya memang apa dia panggilan jiwa karena dia tuh karakter banget dan dia tidak cari untung maksudnya tuh kayaknya dia tuh gak kesampaian agak gila agak sedap lho, baik cuma kayaknya kureng dong iya, kureng iya, 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 iya iya, iya, iya orang pake baju pasuk jalanin pasuk setiap pagi keluar perempuan jantara normal tapi dia baik dia normal tapi dia baik tukang beli-belikan orang makanan maksudnya kayaknya dia tuh disupport denger-dengar dia punya bapak juga sebenarnya beradalah maksudnya untuk support dia gitu cuma tidak tau apakah dia tes tidak lulus malu sama keluarga akhirnya dia gak kelulus eh boris ya kayak karakter boris boris yang agak lain boris yang agak lain jadi itu dia sekitar 2 tahun, 3 tahun tinggal sama-sama dengan kita itulah bajunya dia itu yang kita pake dengan pistol begitu akhirnya ketauannya dia tuh palsu dari mana? teman-teman yang curiga karena dicari orang, dicari orang, dia hilang terus kan kayak masa ada anggota dicari orang, kabur gitu itu kayak kalau berani nongol dong dicari orang berarti dia nipu? ah adalah pokoknya kasusnya kita tidak tau maksudnya bukan lulusannya kita saya tidak tau juga ya lama-lama itu anak-anak curiga kayak kok nyalinya gak kayak tentara bener tentera tentara gitu jadi kayak kayak lebih brutal anak-anak nih iya katanya tuh diselidiki sama beberapa temanku ternyata bukan ternyata bukan oh dia ketahuan salah satunya tuh gara-gara pacarnya kalau secara sama kan nipu kan ternyata tertipu kan perawat lagi perawat perawat udah foto-foto gini di tiktok pasti itu saya tidak tau saya tidak urus udah mas perawan apa tidak tidak urus kan perawat 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 oh ini memang kok urus aja saya megok kenapa kita bisa angkat tangan udah jadi rt disini ya saya tidak, sebenernya itu itu kejadian yang kita tidak tau ya sudah tapi saya itu kalau saya serius banget itu itu sama foto abdur lagi gini waktu kuliah asik itu memang playboy pake sepatu pantopel ya foto pantopel leboy itu foto lucu banget gue gak tau tuh dia lagi ngapain gue yang paling suka lihat foto 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 mamas pake baju tur bang panji yang buka celana oh yang nonggolin pantatnya iya itu Marcel itu lu ya elah yang moto gue gila yang Marcel itu mau kita mau mau kita pajang disini nih kalau kita pajang disini biar orang simpan lihat mau dipajang gak mau dipajang atau mau dijelasin saya mau nikah bang apa lagi yang bapak ini tangannya cepet sekali tapi kalau foto itu foto ini yang saya paling suka sih aduh anjing bang panja harus baca dong bang panja harus baca dong bang panja harus baca dong tidak usah ya sudah tua oke terimakasih teman-teman ketika mulai episode ini belum ini baru bang panji jane pontot tapi belum orang yang membuat saya mencintai stand up comedy membuat saya ingin jadi komika akhirnya bisa sepanggung juga Abdur Arsyad weee namisnya tidak usah gak usah tepuk tangan peluk ambang dulu peluk ambang dulu tidak peluk ambang dulu yang satu siapa pak kuta temanku kalau dia tidak ada Abdur Arsyad yang kita mikir ini Abdur tahun berapa Dur itu kayak 2015 mungkin 2016 mungkin 2016 ada lagi abis 2016 bang bang itu orang yang disebelah yang kita konten soal daun bungkus terus ku sebut kalau mau hubungi dia nomornya itu orang semua serang ke dia pakute 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 pakutan tutur pakutan kub 2021 jantung pakuri pakutan patuti pakutan 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 Percangan NYC itu lebih kaya. Berarti dia beda dengan NUC? NYC itu kaya spin off. Kalau itu tuh justru volume 2. Saya duduk di Bandara Soekarno-Hatta. Menunggu mobil, menjemput. Hari itu saya pulang coli. Tidak ada. Kata pengantar itu ya? Kata pengantar. Belakang, paling belakang. Buka lagi satu alaman. Sat. Oleh siapa itu? Raditya Dika. Ngeri. Kata pengantarnya Raditya Dika. Kenapa gak pilih kita bang? Ini dong predikatnya Raditya Dika. Raditya Dika stand up komedian. Ih ngeri. Bukan itu bro. Stand up komedian. Bang kenapa tidak pilih? Dia ngomong aja susah. Ngomong susah dia. Gule-gule. Sudah ditulis kata pengantar. Oh ya disini juga ditulis. Kata pengantar Raditya Dika. Betul. Ini isinya tentang apa? Kalau volume satu buku pecahannya itu membantu lu dari nulis joke pertama. Lalu dibimbing sampai dapet job pertama. Kalau itu dari job pertama sampai stand up special pertama. Job pertama? Iya. Jadi lu dibantu dari biasa kerja di stand up sampai berkarya di stand up. Ada sejumlah, ada nama-nama anda semua disitu? Oh iya? Ada nama-nama anda semua. Tapi ada kerja tingkanya kecil kemungkinan. Ada, ada. Mamat ada, Abdur lebih banyak diantara lupada. Gue apa? Youtube pasti nih. Youtube juga, stand up juga. Ada. Saya pasti. CMM nih. Toko pemuda. Prestasi pertamanya kayak itu. Di Metro TV. Toko pemuda Papua. Satu-satunya orang yang masuk di lawyer club. Mohd Alkathiri. Ih baru salah satu itunya, Rukun Komika. Oh ini kayaknya bagus nih. Salah satu tentang MLI nih pasti. Tentang apa? MLI nih. Bukan soal Rukun gini, Rukun itu pertama harus apa, kedua harus apa. Bukan Rukun Morpul ya. Bukan Rukun Morpul ya. Rukun Morpul. Rukun harus Rukun. Komika harus Rukun. Jangan berseteru. Jodohnya juga menarikkan Rukun Komika. Iya. Kayak Rukun Islam. Gitu-gitu maksudnya. Hal-hal yang dilakukan Komika gitu lah. Jangan bentrokin acara teman gitu. Rukun Komika. Gak apa-apa. Pras gak apa-apa. Biar makin rame aja. Gitu-gitu. Ini sudah bisa dibeli bang? Sudah bisa PO. Harganya 110 ribu rupiah. Kemana? Di pecahkan.com. 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 Itu agak tema Komika juga tuh. Pecahkan.com. Pecahkan.com. Astagfirullah. Pecahkan.com. Kemampuan linguistik itu memang gini sih. Berapa bang harganya bang? Dan ini kan. Kita bikin sekolah pecahkan sekarang. Betul. Satu tahun stand up. Ada Abdur Arsyad. Dia. Satu tahun itu? Satu tahun. Dua semester. D1. Jadi semester pertama diktatnya pecahkan. D1. Semester pertama diktatnya tuh pecahkan. Semester 2 diktatnya pecahkan volume 2. Kurang lebihnya gitu. Kalau D1 diploma. Kalau ini dikocak. Hahaha. Bagus. 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 Diploma dikocak. Bagus. Bagus. Bapak Ji. Ya. Nah tur itu kan mulai bulan depan. Sepuluh kota. Bulan depan bagaimana? Tahun depan. Tahun depan. April sampai Agustus. Tahun depan. April sampai Agustus tahun depan ya. Ngomongin politik. Menseriatu. Pure politik semua. Menseriatu artinya niat jahat. Oh. Tapi ini. Yang tidak bisa dipidanakan kan. Enggak juga. Pokoknya kalau ada kasus tuh kita mesti cek dulu niatnya nih. Ada niat jahat atau enggak. Motivasi. Motif. Motif. Tapi sebenarnya awalnya tuh gue cuma pengen bilang. Gue tuh kita. Kita ini kalau ngelawak kan kita suka. Lu pengen ini ya. Merusak moral bangsa. Mencemarkan apa-apa. Gak ada. Kita gak punya niat jahat kayak gitu. Ada sih yang punya niat jahat kayaknya. Sebut. 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 Benidictivity. Kalau itu. Itu memang jahat. Dari dalam sampai luar jahat semuanya itu. Batu di contoh itu. Tapi kebanyakan tidak punya niat jahat itu. Ya udah. Ini gak lanjut nih. Kota apa nih. Pras mau dimana. Saya juga belum kasih tau kotanya saya loh. Kalian berdua belum. Mamat mau dimana. Sudah ya. Pras. Saya mau di Bukit Tinggi. Ya. Itu kan area kelihatannya kamu. Daerah-daerah situ juga. Sumatera. Boleh. Sumatera Barat juga. Lu sebenarnya orang Kota Butik. Lu orang Kota Butik. Padang. Orang Padang. Iya tapi Sumatera Barat juga. Tapi Bukit Tinggi cek. Baik. Bagus. Bukit Tinggi mungkin. Belum pernah. Saya pengen banget ke museumnya. Buya Amka. Itu ke rumahnya si Padang Amar Hatta. Ya kan di begitu ya. Sejuk. Itu kan penangkap apa. Pengasingan. Pengasingan. Ini rumahnya dia. Betul ada rumahnya. Ada kasur tempat dia lahir. Ya. Ada ruang baca bukunya. Ngadep keluar bagus banget tempat. Rumahnya Muhammad Hatta tuh. Ruang baca bukunya tuh meja jendela. Jadi. Sambil baca buku tuh dia bisa ngeliat orang mundar mandir. Ada tempat taruh kuda di belakangnya. Apa ya. Gue ya. Pengen tinggal di. Ada yang jadi gak pernah kemana-mana. Makan baru kayaknya anda suka nih. Tadi kau itu. Gak apa. Apa. Nah. Kan dia lempar dulu nih. Baru dipikir. Apa. Apa. Kebumen tadi anda bilang kebumen. Siapa apa dulu. Ini. Banggal. 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 Pernah ke Solo. Solo pernah. Enak kan Solo. Enak. Makanan enak. Makanan apa lagi gue rasa. Masih lewat. Tapi kayaknya Jogja. Jogja ya. Jogja kayaknya. Jogja ya. Jogja. Jogja. Rame Jogja tuh. Setimewa. Setimewa. Tanah Ronggok. Tanah Grogot. 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 Punya aja. Tanah Grogot. Bukannya ke Tanah Grogot. Tidak. Lu gak pernah ke Timur juga. Makassar paling. Menado. Menado Timur. Iya. Menado. Ya Menado. Makassar, Menado. Tanah Grogot. Itu doang. Makan kelelawar dimana Adil. Waduh. Lu pernah? Enggak dong. Astaghfirullah. Baru pulang dari saya cerita. Dia bertaring ya? Kalau lama di pelik siap. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Gak boleh. Monyet. 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 Monyet juga disitu. Pitot. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Lihat. Masa lihat kayak saya. Monyet. Gitu. Mamat tidak memakan. Monyet. Jatuhnya kanibat. Tidak mungkin memakan sakawan sendiri. Gitu. Tadi apa ngomong-ngomongnya? Dia sempat. Kenapa? Ini udah cocok ya? Masa. Mamat kemarin. Naik. Terus Jakarta. Tame. Gitu. Ada film. Kingdom of the Planet of the Apes. Ya itu. Ada lagunya Dur. Lagunya. Salpriya, ding. Tidak banget. Gimana nadanya? Sepertinya. Sepertinya kau memang dari Planet of the Apes. Nah itu.. Lagu dari calon istrinya buat dia. Itu harus dari video Instagram atau apa. Cuman lu jadi. Dia lahir. Gitu. Kok sendiri. Lanjutannya dong Lanjutannya dong Lanjutannya dong Turun kah Bumi Untuk coba Tidak ada lanjutan Tidak ada Nyanyiin dong Lanjutannya apa Liriknya apa Tidak ada 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 saya bilang begitu Bang Arie mau dimana Balik Papan Balik Papan Kalau saya Kalimantan Kalau Kalimantan Banjarmasin sih Balik Papan Banjarmasin Samarinda Menurut gue Balik Papan terlalu Maaf ya Metropolis Apa Mahal Enggak ya Mau ngomong tersinggung lagi Kaku gitu Agak kaku gitu Terlalu bersih banget kan Iya Kayak komplek perumahan gitu Kurang santai Arahnya kayak Singapura dia Model apa namanya Ya kan banyak migas kan Banyak migas Samarinda itu masih kayak kota Ada Melayunya gitu Masih ada kayak kultur gitu Kenapa Balik Papan? Karena itu Rapi Apa segala macam Maksudnya secara serta tau kota itu Kayak Kayak kota yang memang terencana gitu Terhotoarnya Tempat terhadap Pedagang kaki lima Perumahan-perumahannya Kepitings Kepitings The Badest Kepitings Aku ganti deh Gue Bandung deh Bandung Ya kan boleh dua Jok Bandung-Bandung Bandung-Bandung atas Bandung atas Dago Dago Bandung bawahnya sudah Gak lu hajar deh yang ngomong Bandung atas Memang ada kan Ada Dago bukan atas Dago atas Dago atas Bukan Bandung atas Gak ada Bandung ada Bandung selatan Kemarin ke rumah temen enak banget disitu Di Bandung kan? Oh gak ada Bandung atas Dago atas sebut Tapi Bandung selalu indah sih Iya ya Kenapa Bandung? Gondeng 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 Gak tau siapa tuh Temennya yang Tai Siapa sih namanya itu? Oh itu Gue lupa juga namanya Jupri 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 Fitness Jupri Fitness Jupri Fitness Balik Papan doang? Balik Papan sama Mungkin paling masuk akal sih Balik untuk saya Gak lu gak ada Mau nyebut di daerah Indonesia Timur Kalau di daerah Indonesia Timur Buton Kampung sendiri Kalau Indonesia Timur Misol Misol Gimana ini? Raja Ampat tapi yang selatannya Dari tadi masih Bawah atas utara selatan Raja Ampat Di Raja Ampat tapi bagian selatan Gue belum pernah sih Misol Itu tenang sekali Misol Tenang sekali tempat itu Terus kita kan banyak disitu Mancing itu uh Ngomongnya juga bukan misol lagi Misol Nada ya Nada ya Minum dulu mas 35 35 ya Minum dulu aja mas Kalau ada rokok harus bisa brokok Misol Misol Gitu gak rasanya Misol Gitu Mas walaupun mas Fonder Minum dulu aja Minum dulu Kode pos Tipis-tipis respect Hargai Fonder Fonder harus minum Fonder 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 Kode posnya 35 Kan itu kan Sabar Misol Misol Apa? Mi dan Sol Apa Amat? Apa Amat? Ini Turbang Panji Tadi kan sampe di Bahasa politik Ini udah panik Karena si Sadik udah bilang Sejam Ada Kamu Atau Ya Anda kan Motor Mas politik Ya Ya kan Nah politik itu kayak Juru-juru bicara Kayak waktu itu Atau ini lebih spesifik Kasus per kasus Kayak septic tank Lu tau pernah Lu denger gak septic tank Gua ada show ngomongin politik doang Isinya mamat tuh bang Septic tank Liat mamat Terzinggung Terzinggung Tapi samplenya tuh kayak Saya nih sebenernya dari mana sih? Planet of the Big tank Dari mana sih saya? Black hole Black hole Lu bisa guncinya gak? Mas Yang mas mamat rasa cocok aja Mas mamat pilih Gak ada Mau disiap big tank Boleh Mau di black hole boleh Planet of the Mas mamat yang rasa cocok aja Mas black hole Mas black hole Masih belum mumpun dari Mamat dikasih pertanyaan Suat black hole itu Apa? Olimpian Defisika ya? Iya Gak ada Lintas sama guru Apa itu? Pertanyaannya cuma satu Apa itu black hole? Apa itu black hole? Tapi kertas jawabannya dua lembar Jelaskan Jelaskan black hole Jelaskan apa itu black hole Jelaskan secara lengkap Apa itu Black hole lah Gitu Jadi sih cuma sedikit Terus Kenapa dua lembar? Jawabannya dia cuma Pokoknya ada ini Saya jelaskan secara Sudah merangkai kata lah Ada lubang hitam Ya umum-umum aja Balik lagi lubang Karena itu hitam Karena itu gitu Cuma gak ada data Mas Kerjanya gini aja Emang gimana? Kalkulatornya mana? Gak ada Gak ada Gak ada Itu Inseklah kalian dua lah Yang bilang begitu Baginya pagi lagi Dan juga bisa gila jelaskan Engkapa bisa jelaskan Mau setel Kan Gua undo ami Ini black hole Lord Lord Pas banget lagi Tapi semuanya bahas Tentang Politik Gue selalu bilang, sampelnya tuh kayak waktu gue di mata Najwa kalo lu masih inget, kayak gitu Oke, ada opener nanti? Akan ada opener, akan ada opener Maksudnya nih masih nyari atau udah punya? Gue ada nama di kepala gue udah, belum di announce Rombongan yang kemarin, rombongan yang kemarin, yang dari komode-mode kemarin yang gak jadi jalan kemarin Akan syukur sampe udah pindah ke Amerika lho mas Jalan jadi mainstream ya Jalan jadi mainstream ya Tapi yang luar negeri? M-m-m Ah! Sekeliling Nanti gue dikasih ini, Bang Panji ke Jerman Saya sudah kejeron kemarin Dikejar-kejar petugas imigrasi kan? Gira-gira apa? Ha? Banyak-banyak! 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 Hei-eh! Gak bisa ngomong Saya gak bisa ngomong Gak bisa ngomong Gak! Gak! saya tuh cuma kasih premie cara disini tuh marah gak sih kalo kayak gini enggak, enggak, enggak marah enggak marah, enggak marah, enggak marah enggak marah, enggak marah enggak marah, enggak marah dia aja langsung, hmm mamet, mamet saya tuh pas ke Jerman kemarin ditanya-tanya banyak terus kayak, wih jadi bingung nih jadi mau bahasnya inggris susah, saya keluarin aja semua dokumen dari tas aku kasih petugas migrasi, ditambah sama mereka kode jawabnya gitu, terus entah kenapa saya keluar dari pas itu, langsung tiba-tiba di police line karena ada tas yang kosong oh ada tas ketinggal langsung police line, nah saya di tengah-tengah itu langsung keingat hahaha 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 kenapa ini, ini cocok sekali orang gini kaget hahaha kalau itu masih oke, masih takut dia nyerang hahaha gitu pakai ranting hahaha 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 kok kenapa ya, gak mau ngomong-ngomong hahaha hahaha saya tidak ikut-ikutan saya tidak ikut-ikutan tapi nanti pulang cerita ke istri ketawa hahaha hahaha dia tidak mau ketawa disini ya mulai-mulai nya kapan bang? april hahaha udah dari tadi april hahaha tiket sudah bisa cari dari Agustus 10 Agustus mensreha.id ada 10 kota di Indonesia 10 juga 5 kota apa-apa bisa disebut? belum, belum belum enggak, kalau itu sih enggak yang kus yang di dalam medan 1 mensreha yang kota ini iya udah bilang tadi eh enggak tapi kan cluenya adalah konten-konten yang jadi kan ada 9 ada 10 kota ada 10 kota, mereka harusnya berburu sabar, 10 kota itu ada berarti bang panjang ada di 10 konten dong betul ini salah satu ini konten keberapa? kira-kira berarti kota kelimanya Jayapura timur kan apalagi padang belum tentu bantu untuk menyamarkan yang pasti bukan depok yang pasti bukan depok yang pasti bukan depok belum tentu mereka terlalu tenang gua pernah tur, 2012 gua tur ke depok gua openernya openernya pras teguh saya bawa dari padang gara-gara waktu gua tur ke padang gua terkesima ngeliat dia keren sekali emang pras keren langsung keliatan auraan rambutnya masih pendek iya masih fuckboy apa hubungannya pendek sama fuckboy belum udah udah street udah kok street street 2 gua juara 3 kan juara 2 juara 2 ya juara 2 ya iya keren pras keren ada dua komika lain ada mpuci hui iya 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 sama satu lagi siapa guru mas dimas mas dimas mas dimas iya keren yang masih bertahan pras teguh gua langsung ngomong siapa ini orang auranya udah aura rockstar apakah terbayang dia akan bergabung dengan 3 orang timur di dalam semua sahur rata jadi bawang planet of the age jadi bawang jadi bawang jadi bawang planet of the age dia opener gua di opener gua di depok kota depok iya waktu itu lokalnya bandung saya rotman bersama dengan dia rotman tidak tau aturan dia berapa? surabaya? Jogja dong Jogja pertama kedua surabaya betul berarti kalau misalnya dengan luar negeri berarti kok 3 kali iya dan opener yang gua bawa siapa? ha? Jogja opener yang gua bawa afib safi yang selamat datang hotel sanata dharma kampus diam-diam afibodok dia pikir itu hotel manggungnya di auditorium driyarkara sanata dharma sanata dharma pas dia opening selamat malam hotel sanata dharma kan ini kampus ya? ini kampus loh orang hening dia bingung kok saya kok kenapa hening ya? kayak ga ada suka-suka aja sama tapi masih dengki banget waktu itu baru turun baru sadar hotel bego bego oke bang sukses ya nanti perjalanan tournya baliknya kak terlalu closing mas janji dong terlalu closing mas tapi tapi dari dari tadi kita ngomong ada yang mau bang panci sampaikan ga? ga ada sudah semua ya? oke baik ini dia lagu terakhir dari kami semua teman-teman sesungguhnya sepertinya 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 yang benar dice yang memang dari planet of the earth ke bumi untuk orang sampai berjumpa lagi di titik kumpul minggu depan terimakasih sepertinya wey dia udah effort loh ambil gitar mau nyanyi jangan ditinggalin dong bang bang udah bang biar hansip ini jagain disini bang lucu banget lagi managing lucu banget bang abang mau tidur bareng aku ga? abang tidur disini ntar dikasih black hole nya dia bang mau tidur disini ga? engga disitu bang bareng bareng bang engga buku ini nanti buat saya lah buat saya tidur baca-baca sepertinya berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia abdur jangan jatuh ribut capek aduh ribut semua